Intro Yo guys, welcome back to Mothwatch YouTube channel Destinasi review jam tangan terpanas buat pertimbanganmu nambah koleksi dengan cerdas Jujur aja, Minwat sendiri udah kangen banget nge-review micro brand terfavorit yang satu ini Micro brand yang jago banget bikin jam tangan penyelam Yes, apalagi kalau bukan Spinnaker Nah, di pertengahan 2022 lalu, Spinnaker ngerilis Spence 300 Seri itu jadi salah satu yang tertipis diantara diverse Spinnaker guys Jadi gak heran, butuh waktu 2 tahun buat brand itu merampungkan Spence 300 Yaudah, gak usah pake lama, langsung aja kita bahas apa yang spesial dari jam tangan penyelam ini Kayak yang tadi udah gue mention, kerampingan Spence 300 patut banget diancungin jempol Ketebalan case-nya cuma 10,9 mm Makanya nyaman banget di pergelangan tangan pak Dan seperti namanya, seri ini juga dibekali ketahanan air hingga 1000 kaki atau 300 meter Nyemplung ke laut jadi gak insecure lagi kan? Nah, disini hebatnya Spinnaker Gak gampang loh bikin jam tangan ramping dengan water resistance tinggi kayak gini Dan ternyata, bodi ramping Spence 300 didukung mesin yang juga ramping Performa jam ini didukung automatic movement kaliber 9039 buatan Miyota Jepang Dan tebalnya cuma 3,9 mm Tipis banget Pantesan Spinnaker pilih mesin yang ini ya pak Nah, buat kamu yang penasaran Ini dia spesifikasi lengkap dari jam tangan Spence 300 Diameter case-nya 40 mm Ketebalan case-nya 10,9 mm Lock-to-lock 48 mm Lock-width 20 mm Case material stainless steel Strap material stainless steel Glass material severe lens with anti-reflective coating Mesinnya menggunakan automatic movement Miyota 9039 Power reserve 42 jam Dan water resistance hingga 300 meter Nah, jam tangan ini hadir dengan beberapa pilihan variasi Spesifikasi buat varian lainnya tetap sama Cuma beda warna di dialnya saja pak Untuk tipe SP509744 datang dengan warna sea green Sedangkan tipe SP509733 diberi warna hickory brown Wah, kalau dilihat sekilas Minwat sih paling naksir sama desain jarumnya ya Kombinasi Arrow dan Dolphin Hands bikin jam tangan ini kesannya jadi makin bold Pilih Spinnaker Spence 300 Bapak juga gak perlu takut gelap-gelapan Karena di indeks marker ataupun hands-nya dilapisi Swiss Superluminova Auto bersinar terang walaupun cahaya minim Dan walaupun gak ada day atau date window Tampilan Spence 300 ini tetap keren pak Justru lebih enak dilihatnya Karena gak ada komplikasi yang mengganggu komposisi dialnya Weekend nanti enaknya dibawa nyemplung kemana ya Snorkeling di Nusa Penida atau diving di Gilimeno Pastinya bawa Spence 300 ini ya Kalau kamu nanya berapa maharnya Nah, buat yang penasaran Langsung aja klik link di caption ya Dijamin worth it kok pak Spinnaker gitu Yaudah, sekian dulu ya dari Minwatch Silahkan like di video ini kalau kalian suka Dan jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan giveaway kejutan dari kita Thank you for watching And see you on the next video And see you on the next video